Hai Assalamualaikum, welcome back to channelnya Mami Cool Video kali ini di segmen Baby Sharing Baby Sharing kali ini Mami Cool mau sharing mengenai Bagaimana sih cara kita mengatasi anak atau bayi yang tiba-tiba muntah-muntah Biasanya kan kalau anak balita, batita gitu ya atau bayi bahkan Itu suka muntah-muntah secara mendadak, bisa diara bisa enggak Jadi ini beda lagi sih sebenarnya bukan muntah-muntah ya Jadi muntah aja gitu, tiba-tiba kayak masuk angin lah ya Biasanya bayi atau anak balita atau batita itu rentan banget suka masuk angin Suka muntah-muntah secara mendadak Nah sebelum kita membawanya ke dokter atau enggak sebelum kita menanganinya lebih lanjut Gimana sih pertolongan pertamanya yang harus dilakukan para ibu ya, para mams Untuk mengatasi anak kita atau baby kita kalau lagi muntah-muntah secara mendadak Nah sebelumnya Mami Cool pernah share di video yang ini mengenai gimana secara mengatasi anak atau bayi yang diare atau semelit Nah ini sebenarnya ada kaitannya, tapi beda lagi ya Kalau menurut aku lebih merasa deg-degan gitu, merasa takut kalau anak aku tuh muntah-muntah biarnya gitu Bukan cuma buang-buang air tapi muntah-muntah juga atau enggak muntah-muntahnya doang Ini Mamiko mau sharing nih berbagi tipsnya gimana sih kalau Mamiko tuh mengatasi baby kia ya Atau anak aku kalau lagi muntah-muntah secara mendadak Sebelum Mamiko mulai sharingnya, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya Supaya Mamiko mau tahu kalau ada video baru dari Mamiko Enjoy this video and just keep on watching Oke Mamiko mau langsung aja sharing sekaligus berbagi tipsnya gimana sih penanganan pertama kita dalam mengatasi anak atau bayi yang muntah-muntah secara mendadak Ya harus banget nih diperhatikan Kita harus tahu dulu yang utama pastinya apa sih penyebab anak kita atau bayi kita muntah-muntah Kita harus tahu dulu jangan asal main kasih obat atau beranggapan karena masuk angin Kecuali kalau Mams ada yang dokter gitu ya atau enggak ada keluarga yang dokter kita bisa langsung tahu apa sih penyebab anak kita muntah-muntah Gimana sih caranya kita mengetahui penyebab anak kita tuh muntah-muntah Yang pertama pastikan apakah dia itu keracunan makanan sebelumnya atau enggak Sebelumnya makan apa nih gitu abis minum apa kita ingat-ingat dulu ya Terus yang kedua apakah dia alergi sama sesuatu makanan misalnya minuman atau enggak abis minum obat yang nggak cocok Nah kita harus tahu kalau emang penyebabnya karena obat itu atau karena makanan tentunya penanganannya akan berbeda Apakah mungkin babynya ini masuk angin Nah kalau masuk angin ini tentunya akan lebih mudah untuk para Mams menanganinya di rumah aja Tipsnya gimana sih cara kita memberikan pertolongan pertama untuk anak kita ketika anak kita tiba-tiba muntah-muntah Cara mendadak gitu ya atau terus-terusan ya Yang pertama ibunya jangan panik Pastikan kita tenang dulu sebagai ibu Kita bersihkan kita gantikan bajunya pelan-pelan Terus kita dudukin nih anaknya kita usap-usap kita tenangin Nah kalau ibunya udah tenang nggak panik pastinya kita bisa tenangin anak kita ya Yang kedua balurkan ke tubuh anak kita yang hangat-hangat ya Seperti minyak telon itu udah pasti ya Nggak usah dikasih tahu lagi ya kayaknya para Mams untuk hal ini berikan minyak ekaliptus gitu atau kayu putih Kalau bayi mungkin telon aja ya supaya nggak terlalu panas Dari mulai tenggorokan dada terus ke perutnya secara perlahan dipijat secara perlahan gitu Atau nggak minyak-minyak lainnya yang sekiranya mungkin menurut Mams lebih ampuh untuk mengatasi masuk angin atau mengurangi rasa muang untuk anak kita Selain dibalur minyak putih atau nggak minyak telon bisa dibalur dengan bawang Itu bawang tuh hasilnya luar biasa Bawang merah ya bukan bawang putih Untuk mengatasi masuk angin untuk flu batuk itu mamiku selalu gunakan dari mulai anak pertama ya Yang udah besar sekarang sampai dengan baby chia Sekarang juga masih menggunakan bawang kalau lagi flu batuk Masuk angin itu Alhamdulillah sih cocok ya Memang agak susah sih ya Nggak semua ibu atau nggak semua anak yang suka menggunakan bawang dibalurkan ke tubuhnya itu Ada yang nggak suka sama baunya risih gitu ya Baby chia juga kadang-kadang nggak suka sih dibalurin bawang Suka agak garewel Tapi Miko maksa insya Allah Baik bukan hanya untuk mengurangi masuk angin atau menghilangkan masuk angin Tapi juga untuk membunuh bakteri Itu bukan mitos ya itu kenyataannya Miko udah alami sendiri memang bawang merah itu bagus Untuk mengatasi masuk angin dan flu batuk Lalu yang ketiga Jangan diberikan minum atau makan apapun selama kurang lebih 5-10 menit Kasih jarak dulu ya Abis muntah-muntah tuh jangan langsung dikasih makanan atau minuman Meskipun itu hanya sekedar air putih Dia masih kaget lambungnya Jadi biarin aja dulu diamin dulu sambil dibalur Mungkin kalau udah 10 menit ke atas baru dikasih air putih hangat Pelan-pelan sebikit-sebikit Yang keempat Jangan diberikan susu Ini penting banget Itu susu nggak boleh kurang lebih sampai sejaman lah Sejam dua jam Itu sama sekali Karena susu itu bakal memancing rasa mual lagi Meskipun anaknya mau ya Jangan dulu deh Apalagi nih susu UHT Ini nih parah banget Kalau udah anak 1 tahun ke atas Kalau udah mulai minum susu UHT Jangan banget dikasih susu itu Kalau lagi muntah-muntah Itu bakal lebih akan memancing muntah lagi gitu ya Kalau asih sama sufor pun harus dikasih jeda sejaman kurang lebih Kalau dari dia abis muntah-muntah itu Kalau dia ternyata abis minum asih atau sufor muntah lagi Nah sebaiknya jangan dulu diberikan Harus langsung segera ke dokter Yang kelima Berikan makanan yang mudah dicerna Kalau udah empasi ya Atau nggak udah di atas 1 tahun udah makan nasi Jangan dulu makan yang keras-keras ya Jangan yang sayur-sayur dulu Jangan dulu ya Kasih aja bubur dulu Nasi tim dulu Yang lembut-lembut Yang tentunya bisa dicerna dengan mudah Tidak menimbulkan rasa mual Tenang pastikan anak tetap terjaga cairannya Kebutuhan cairannya Yang utama itu air putih ya hangat Jadi setelah 5-10 menit tadi Istirahatkan lambungnya Harus terus diberikan air putih hangat Dikit-dikit aja sih mam Karena kalau udah dehidrasi Nanti dia kekurangan cairan Itu akan lebih membahayakan Kalau memang terus keluar Setelah dikasih air putih Nggak berhenti-berhenti Baru dilakukan tindakan berikutnya Harus gila dibawa ke dokter Dan yang ketujuh Berikan prebiotik Prebiotik ini biasanya berupa obat ya Kalau untuk bayi atau balita Jadi mamiko tuh biasa gunakan Seperti yang di video Waktu cara mengatasi baby sembelit Atau diare itu ada juga ya Seperti L-Bio Atau Lacto B Atau ada obat-obat lainnya Bisa dicek di apotik Bisa ditanyakan Prebiotik itu seperti apa Dan gimana Itu bisa dicampur dengan susunya Atau dengan makanannya Jangan diberikan yakult, yoghurt gitu ya Prebiotik tuh jangan seperti itu Karena ini lambungnya beda dengan orang dewasa Prebiotiknya berupa obat gitu ya mams Itu tadi beberapa tips yang bisa mamiko berikan Berdasarkan pengalaman ya Sekedar sharing Lagi-lagi Mamiko bukan dokter Bukan ngobatin ya Ini tapi hanya sekedar penanganan utama kita Atau pertolongan pertama kepada anak kita Ketika anak kita muntah-muntah Biasanya kita tahu dari mana sih Anak kita ini masuk angin Atau bukan Atau karena disebabkan penyakit Atau bukan gitu Itu bisa dilihat dari waktu muntah-muntahnya Kalau misalnya dia muntah-muntahnya enggak berhenti intensitasnya Tiap jam Terus-terusan atau enggak selama beberapa hari gitu ya Misalnya sampai 2-3 hari apalagi disertai demam Itu pastinya udah membahayakan dan harus segera dibawa ke dokter Kalau hanya muntah-muntahnya kita lihat enggak terus-terusan Selama beberapa jam dia muntah lagi Nanti hilang semualnya masih bisa masuk makanan lagi Itu terjadi selama kurang lebih 24 jam Kalau bayi atau balita ya Selama penanganannya secara tepat dan benar Itu biasanya akan hilang dengan sendirinya Dan dia enggak akan muntah-muntah lagi insya Allah Tapi kalau dia terus masih di atas 24 jam Masih terus muntah-muntah Apalagi disertai dengan demam Disertai dengan tidak mau makan sama sekali Itu enggak berhenti-berhenti harus mam segera dibawa ke dokter Mudah-mudahan anak-anak kita sehat selalu Dan dijauhkan dari segala macam penyakit ya Amin Ya Allah ya Rabbal Amin Ya cukup sampai disini dulu sharingnya mamiku kali ini Semoga bisa bermanfaat dan menghibur mam semua tentunya Kalau mau sharing-sharing lagi seputar baby ya Pengalaman mam semua atau mau kasih masukkan ke mamiku Mau sharing apalagi seputar baby misalnya Bisa komen di bawah atau DM ke Instagram mamiko Intan underscore Trahardiani Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya Jangan lupa juga follow tiktoknya mamiko di mamiko channel Thank you for watching Sharing is caring And I'll see you on my next video Assalamualaikum Bye bye Shooting from the sky As a throne from all